Halo semua, ini adalah final test dari CB Turbo terbaru, yaitu versi 2.0, Mas Betta. Untuk tes terakhir, sebelum kita distribusikan kepada seluruh pembeli, kita uji coba dulu. Semoga dalam tes-tes ini nanti tidak ada masalah, sehingga bisa langsung digunakan untuk seluruh pembeli. Ini saya tes menggunakan virtual box, jadi agak lambat menggunakan virtual box di Macbook. Oke, langsung saja, ini contohnya kita buka software-nya, kita menggunakan, untuk tes ini menggunakan localhost. Di sini kita masukkan nama localhost, gitu saja, atau nama blog-nya, untuk memudahkan perbedaannya. Kalau sudah, kita klik add blog. Oke, tunggu sampai ada notifikasi sukses, lalu blog-nya akan ada di sini. Nah, di sini kita load kategori. Di sini masih ada satu kategori ya. Oke, kita coba buat kategori baru. CP Turbo Test. Misalnya, Create New Category. Sampai ada notifikasi. Double tadi bikinnya. Oke, kita lihat dulu, apakah kategorinya sudah selesai. Sudah siap. Oke, untuk kategori sudah dibuat. Di sini post-nya masih kosong. Kita lihat dulu. Lalu kita refresh lagi kategorinya. Kita load kategori. Kita pilih, oke, CP Turbo Test. Sekarang kita set. Di sini CP Turbo ini bisa setting tanggal. Kita buat post-nya dua bagian ya. Yang pertama sudah dipublish. Yang kedua sudah schedule. Yang kedua kita buat schedule. Kita pilih tanggal start post-nya tanggal berapa. Tanggal 29. Tanggal 27. Lalu end post-nya tanggal berapa. Jadi nanti artikel akan dipublish antara tanggal 29 sampai tanggal 6. Kalau sudah kita scrap product. Kita cari dulu produknya. Ketik keyword. Lalu klik set. Ada problem. Coba sekali lagi. Oke, sudah dapat. Oke, sudah dapat. Ini adalah kode-kode produk clickbank-nya. Oke, kita coba ambil beberapa. Untuk lebih cepat pengetesan. Kita ambil ini beberapa bagian. Oke, kalau sudah kita klik scrap post. Oke, ini adalah kodenya. Kalau sudah kita scrap konten dulu. Jadi untuk QB Turbo versi baru ini. Kita bisa melakukan scrapping dulu. Lalu editing. Setelah itu baru publish. Ini adalah proses scrapping. Jadi sebelum kita publish. Kita bisa melakukan editing dulu. Misalnya ini kita edit. Kita edit tag-nya. Misalnya ini kita hilangkan. Atau kita tambahkan beberapa kata buatan kita sendiri. Atau kontennya kita juga bisa edit. Keyword-nya. Kalau sudah kita tinggal save saja. Nah, otomatis disimpan. Ini misalnya tidak kita pakai. Kita bisa delete. Ini tidak ada konten. Mungkin soalnya beberapa landing page kadang menggunakan video saja. Atau penasaran kita tinggal klik view landing page. Tapi tidak usah. Buang-buang waktu saja. Ini sudah. Kalau sudah. Kita merasa sudah ready. Di sini kita bisa melakukan ini dulu. Analisa dulu. Misalnya untuk gravity tanggal publish-nya. Walaupun ini data tidak begitu akurat. Kita melakukan grabbing dari CB Engine. Untuk data gravity komisi dan sebagainya. Kalau sudah. Kita tinggal klik post to block. Oke. Sambil somber jalan. Kita coba lihat di web-nya. Apakah posting sudah benar-benar masuk atau belum. Di sini. Sebagian artikel dischedule. Sesuai jadwal yang tadi kita set. Antara tanggal 29 sampai tanggal berapa tadi. 6 kalau tidak salah ya. Ini yang terpublish. Sebagian lagi terpublish. Di bagi contoh. Kita lihat. Untuk CB Turbo versi ini. Sudah juga dilengkapi dengan duplikat post check. Jadi. Tidak perlu khawatir. Dengan duplikat produk. Misalnya produk yang sudah pernah dipublish. Oke. Di bagi contoh. Kita sudah melakukan publish. Beberapa konten. Kita back dulu. Oke. Misalnya ini kan tadi sudah dipublish. Kita publish ulang. Kita scrap lagi. Dan post lagi. Oke. Beberapa kita buang. Misalnya. Ini yang tadi sudah kita publish. Sekarang kita scrap lagi. Lalu kita publish lagi. Maka kontennya akan di skip otomatis oleh software. Karena sebelumnya sudah pernah terposting. Jadi untuk produk yang sama. Tidak perlu khawatir. Karena akan otomatis di skip. Untuk web yang sama. Terus untuk. Dengan konten minim. Juga otomatis di skip. Misalnya tidak ada kontennya. Otomatis di skip oleh software. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.